Ayo kita berjumpa kembali ini ada pasien blender portable ya katanya enggak nyala kita coba Oh iya kita maunya Oke kita Boka ini pakai peng pengen saya panjangin karena kalau kecil gini enggak bisa ya nggak bisa muter-muter aja hanya saya pakai extendernya saya panjangin Oke kita Boka bautnya ada tiga ini bautnya 123 kita Boka ya ini dosernya merek Essentio enak ini buat orang-orang suka traveling jadi enggak perlu listrik atau listrik langsung satu nyaman ini jadi pakai sistem charge charging pakai baterai Hai tamu uji ya Apakah baterainya terlangkaiannya atau motornya kita uji satu-satu kakek kalas 10 volt kita cek baterainya dulu oke baterai 3,7 udah terbaca normal baterainya enggak bocor juga Oke kita cek chargingnya ini kita coba charge masuk rangkaian chargingnya oke 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 ya charging oke baterai oke kita cek baterai langsung ke motor ini plusnya baterai sudah masuk plusnya baterai sudah masuk ke motor yang mainnya minyak baterai ini kerangkaian ya kita cek kita jamper langsung oke kawat coba kita cek hai 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 motornya oke suara motornya keras oke normal berarti motor motor bagus baterai bagus terus perusaha kan ada di rangkaian ini ada dua diodih ada dua diodoh kita cek kota kali 10 ya Kali satu bisa tapi dua udah usahakan kali 10 karena kali satu ini hampirnya gede jadi takut diodohnya rusak kali-kali 10 ini noling dulu Oh di jas nol Oke Oh kita cek balik-balik Wow ini batinnya kenapa nih ya boh Hai berbalik udangnya hai 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 nggak Bapak mana kita cek ini Oh ini mosfetnya bisa jadi masalah harus di-baterainya harus di putus dulu nih baterainya tetap putus dulu jalurnya salah satu plus atau main bisa tas ya nah ini kita uji lagi diodanya boleh balik ini kok kayak short diodanya diodanya termosfetnya ini yang short ini Wow diodanya ini rusa nih Ayo kita ambil diodanya dulu kita coba ambil diodanya dulu yang set antara diodanya apa mosfetnya menyebabkan diodanya susah kita jabut mosfetnya saja diodanya kita uji diodanya diodanya aman diodanya tetap shot ini kita cabut saja diodanya enggak susah nih ya download Hai kalau enggak banyak surdipower dan lepas ya oh 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 nengok visual shot dimana dimana sejarahnya nah udah ada masih ada kita teropong bagai keker Oh bisa seperti ini baterai Hai ini dari minyam motor oh minyam motor kan ini oh iya ini minyam motor ini oh ini minyam motor ini bukan shot ini ini karena motor ini bisa ini nah ragu itu meragukan kalau ini udah ada nanti udah nggak ada sambungan Oke ini berarti judulnya bagus nah bagus nih wah kita pasang lagi nih kita solder ulang diudahnya bedanya nggak masalah yang bermasalah tadi motornya oke nah ini juga solder disini kita uji kita uji nah udah nah ini ini nah ini shot ini ini shot ini ini lubangnya ini yang shot tengah rusak nih nge-nge-nge-nge meternya coba ini motornya kita coba ini motornya kita solder ke motornya kembali kita balikin kemudian jadi 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 pelepasan motor karena untuk uji dioda kita kirain bocor diodanya ternyata diodanya oke kita balikin motornya disini ke ketuk baterainya minyak baterai kita balikin oke minyak baterai nah kita tes ini langsung nah ini berarti ini mosfetnya rusak ini nggak kerja masfetnya dengan teman bocor ini nggak mau ini saya mau oke kita akalin saja kalau baterainya kita akalin ini soalnya plusnya kutub baterai sudah ke motor minyak motor udah ke mosfet nah kita campar coba kutubnya baterai ke mosfet langsung berarti masalahnya di mosfetnya ini mosfetnya 60N saya nggak punya mosfet akalin saja yang penting pada saat di tombol on power motornya berfungsi itu kita akali pakai jumper ini kita ambil tombol on pada saat on harus dipencet ditekan switch nya ini kita akalin saklar saklar ini kita lihat saklar ini ada 4 kaki kaki ini short dengan ini yang kaki kanan short dengan bawahnya kaki ini dia short pada saat dipencet yang kaki bawah short pada saat dipencet jadi kita gunakan salah satu kaki ini ke minnya motor karena minnya baterai baterai sudah sudah connect sudah connect sama ini atau ini kanan kaki kanannya saklar ya jadi ini sudah minusnya baterai jadi ini sebagai saklar kita connect ke sini pakai kabel kita jalur keakal-akalan kita ngakalin jalurnya minusnya motor ke jalurnya minusnya baterai lewat saklar ini di salah satu saklar ya kita akalin saja kita tes berfungsi berfungsi saya rasa aman nih jadi dia adjust fungsinya nanti berapa detik nunggu sayur atau buahnya hancur dia selama itu harus pegang ini selesai dia lepas otomatis off dia lepas otomatis off jadi ini baterai tidak rusak rangkaian saja yang rusak rusaknya MOSFET 60N yang kecil ini karena ini bisa diakali tidak pakai MOSFET sudah pakai ini saja kalau charging masih bisa fungsi charging adjust untuk baterainya bisa tuh kalau penuh biru kalau adjust merah oke kita rapikan kita kembalikan rapi kita kembalikan rapi kita nah soalnya anak kita kembalikan ini posisi kesini untuk charging biar gampang ini diboka dibantu ini bantu bantu ngecas tuh merah lagi ngecas baru kita tutup dengan baut baut nya pasang kita baut satu persatu merah nih merah tandanya ngecas ya yang nggak kelihatan tapi ini kelihatan merah kita tes nyala pada saat dipencet nyala kelihatan